We are the walking class! We are the walking class! Slogan ini mulai familiar di banyak telinga Slogan yang berarti kami kelas pekerja Membahannya dirapat-rapat akbar Dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan partai Dan dipekikan oleh kelas guru saat demonstrasi We are the walking class! adalah slogan untuk menjelaskan identitas kelas pekerja Sebuah identitas yang berbeda sepenuhnya dengan kaum pemodal We are the walking class! Kami kelas pekerja juga digunakan untuk mempertebal kesadaran kelas Agar kelas pekerja berdiri tenggam, bangga menjadi kelas pekerja itu sendiri Sebuah kelas yang menciptakan kebutuhan masyarakat Menyediakan sandang, pangan, rumahan, perbankan, telekomunikasi, dan hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Bajumu, lemarimu, mobilmu, sofamu, bahkan tontonanmu Melibatkan kelas pekerja sebagai penciptanya Sebuah kelas yang bekerja tiap hari untuk memastikan seluruh kebutuhan publik tersedia We are the walking class! oleh karenanya adalah sebuah slogan yang kokoh Ada banyak slogan politik Slogan-slogan yang pernah beredar dalam sejarah gerakan rakyat Slogan-slogan yang pernah menyemangati perjuangan masa Slogan-slogan yang memberikan inspirasi hingga bertahun lamanya Kita akan membahasnya dalam kesempatan kali ini Di masa perjuangan nasional melawan penjajahan Slogan merdeka atau mati Populer di kalangan rakyat Slogan ini menyatukan seluruh bangsa Untuk berjuang mencapai kemerdekaannya Banyak anak muda yang bergerak hatinya Relah menghibahkan nyawanya Untuk kemerdekaan Indonesia Satu di antaranya Karena hatinya tersentuh Lewat slogan Merdeka atau mati El pueblo jamás será vencido Yang artinya rakyat bersatu tak bisa di kalahkan Slogan ini pertama kali muncul di Chile Menandai mobilisasi kelas pekerja Di bawah payung United Popular Untuk mengantarkan Salvador Arlende Menjadi presiden Chile pada 1970 Slogan ini kemudian digunakan oleh banyak gerakan di Amerika Latin Dan selanjutnya dia menjadi populer di santero dunia Di Indonesia Slogan rakyat bersatu tak bisa di kalahkan Muncul di kalangan aktivis anti-kediktatoran Orde Baru Hingga sekarang Slogan rakyat bersatu tak bisa di kalahkan Sering dikumandakan dalam berbagai aksi Ia adalah slogan yang meningkat perasaan rakyat Bahwa rakyat bila mana dia bersatu Tidak ada perubahan yang tidak mungkin dicapai Slogan politik juga dipakai dalam pemilu Pada pemilu 1979 di Inggris Partai konservatif memakai slogan Worker is not working Atau buruh tidak pekerja Slogan ini sengaja ditujukan untuk mendiskreditkan Partai buruh Inggris yang sebelumnya berkuasa Sebagaimana diketahui pada 1978 Tingkat pengangguran di Inggris cukuplah tinggi Untuk standar mereka Angkanya 5 hingga 6 persen Partai konservatif mencoba mengeksploitasi isu pengangguran Dengan memakai slogan tersebut Dan hasilnya mereka meraup suara mayoritas Sebanyak 43 kursi parlemen berhasil mereka gapai Dan Margaret Thatcher dari Partai konservatif Berhasil duduk sebagai Perdana Menteri Inggris Kenaikan Margaret Thatcher Seorang perempuan yang dijuduki Perempuan besi Menandai era neoliberal Kenaikannya diingat bersama dengan kenaikan Ronald Reagan di Amerika Maka muncullah istilah Tetscherisme dan Regenomi Salah satu slogan terkenal dari Margaret Thatcher Untuk memaksakan kebijakan neoliberal adalah There is no alternative Tidak ada jalan lain Kebijakan neoliberal kemudian dikenal Salah satunya menghasilkan Labor market flexibility Atau pasar tenaga kerja yang fleksibel Sesuatu yang kita rasakan juga di Indonesia Terima kasih telah menonton! Ayo, jangan ragu Kita gaungkan terus slogan partai kita We are the walking class Kami kelas pekerja Balang dengan kelas pekerja We are the walking class 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 We are the walking class